Polda Metro Jaya beda sikap dengan Gubernur DKI Jakarta dalam menanggapi hasil survei The Economist Intelligence Unit. Dalam survei tersebut, Jakarta disebut sebagai kota dengan kualitas keamanan terburuk dari 50 kota yang disurvei. Selasa 3 Februari 2015, Kapolda Metro Jaya, Irjen Unggung Cahyono, mempertanyakan hasil survei itu. Tadi yang saya katakan, Jakarta harus aman. Hasil survei kemarin kalau kita lihat ada 4 indikator, Mbak Amel ya. Tadi saya katakan dengan teman-teman dari media juga, Pak Kajati, Pak Gubernur, Pak Ketua DPRD setuju. Dilihat apa indikatornya gitu. Kalau misalnya indikatornya masalah pemilu, masalah pesta demokrasi, atau indikatornya masalah pencegahan terorisme, kita lebih bagus begitu. Dalam rangka pencegahan, apalagi kemarin pesta demokrasi berjalan dengan aman dan lancar. Itu ada beberapa negara yang lain yang sekarang belajar di Mabes Polri. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama justru menyadari jika kondisi buku kota saat ini memang tidak aman. Untuk itu, mantan Bupati Belitung Timur ini telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi. Kami, sebetulnya kami sudah menyadari Jakarta tidak aman. Sejak tahun lalu, kami sudah membentuk ya semacam tiga mitra begitu. Nah, kami juga sudah ditugaskan untuk memasang sebanyak mungkin CCTV. Tapi CCTV-nya tentu yang bisa melihat sampai plat nomor dan wajah. Nah, ini sejak kami kerjakan, mungkin di akhir tahun bisa dapat 2.500 di tempat utama. Dan kami juga membuat sebuah sistem Jakarta Smart City. Ahok menambahkan jika maraknya aksi kejahatan di Jakarta, lantaran ada 40 persen pelajar yang putus sekolah. Rata-rata mereka berusia 16 sampai 18 tahun. Dari golongan inilah, potensi penyebab ketidakamanan banyak permunculan. Hasil survei The Economist Intelligence Unit ini menetapkan Tokyo Ibu Kota Jepang sebagai kota teraman di dunia. Sementara Jakarta, seperti yang disebutkan sebelumnya, berada pada posisi ke-50 di bawah kota Teheran, Iran yang menempati posisi 49. Terima kasih telah menonton!